Tingkah-tingkah lucu kayaknya mulai dari Arnold dulu nih. Yaitu yang udah senyum dari awal tuh udah tau nih mau ngomong apa gitu. Ya, pokoknya tingkah laku, lucu, ataupun di lokasi syuting yang bikin seru itu sebenernya di Maharaja kita tuh. Nah, bisa aja. Gimana tuh gimana? Enggak lah, semua lucu lah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan nih bintang tamunya. Tahu nggak siapa? Hayo. Halo. Langsung kita sahabat aja ini dia. Suhael. Halo, Suhael. Hai. Aduh, tadi aku lihat kamu nonton juga ya videonya. Oh, ada sama Arnold juga. Halo. Selamat sore. Apa kabarnya nih, Suhael sama Arnold? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Halo, El. Halo, Nod. Jadi, saling sapa-sapaan ya kalian ya. Mau nanya nih, ini Suhael lagi di mana, Suhael? Ini lagi di jalan tadi habis pergi. Lagi di quality time ya. Iya. Kalau Arnold lagi di mana nih? Terlihat seperti di pepohonan di belakang. Pepohonan rindang. Pepohonan rindang. Lagi di rumah aja. Oh, lagi di rumah. Lagi santai juga ya. Berarti lagi quality time ya semuanya. Iya. Setelah pohon. Oh, quality time setelah pohon. Aduh. Nah, tadi kan teman-teman sahabat kelelaku juga udah lihat videonya tuh behind the scene-nya kembalinya Raden Kian Santang. Aku boleh nanya-nanya sedikit nggak sih pengalaman Suhael sama Adnal selama syuting untuk kembalinya Raden Kian Santang gimana sih dari Suhael dulu mungkin. Masih di mute nih Suhael. Oh iya, sorry. Gimana, gimana? Maaf, maaf. Kemuat juga, Kak. Punya, Kak. Oke, jadi aku menanyakan tadi udah sahabat kelelaku semua udah nonton tuh video behind the scene-nya kembalinya Raden Kian Santang. Keren banget gitu, Kak. Nah, kalau pengalamannya sendiri, pengalaman pribadi dari Suhael dan juga Adnal gimana sih selama proses syuting kembalinya Raden Kian Santang dari Suhael dulu? Perbedaannya jauh banget sama yang season 3 ini, bener-bener bikin kaget kan ya. Karena dulu juga aku pernah ikut bikin promo yang season 2 itu, tapi nggak seniat ini bikinnya sampai ke pengandaran. Terus juga kameranya gambarnya bener-bener bagus banget, udah kayak film lah intinya gitu. Terus juga bener-bener ini emang disiapin banget. Jadi nggak cuma yang kayak asal-asalan atau gimana. Nah, yang dulu juga bagus, tapi ini kita akan bikin yang lebih baik lagi gitu. Seneng banget sih perasaannya. Kalau dari saya sih, yang season 3 ini bener-bener jauh berbeda, bener kata Pak Suhael. Terus juga konsepnya juga berbeda juga. Terus juga banyak pemain-pemain baru yang bisa nanti mewarnai kembali Raden Kian Santang. Dan ada keluarga baru juga, cerita baru juga yang dikonsepin sama sutradara yang terbaik nih, Pak Josep Purnomo. Yang ikut turun serta gitu untuk membantu penggarapan dari film kembali Raden Kian Santang ini gitu. Nanti para fans, kembali Raden Kian Santang, para semua penonton, pasti akan tercengang melihat begitu bagusnya gambar yang dikonsepkan oleh MNC dan sutradara kita Josep Purnomo. Untuk penggarapan yang terbaik lah menurut saya, dengan view terbaik, dengan cerita terbaik, yang mudah-mudahan insya Allah tidak bakalan kecewa ya penonton kita ini dengan season 3 ini. Karena ceritanya insya Allah tidak akan keluar dari cerita yang benar-benar aslinya gitu lah. Begitu sih, kurang lebih. Berarti udah ada gambaran nih ya buat sahabat kelakuan, bahwa ini kembalinya Raden Kian Santang kali ini akan lebih, istilahnya spektakuler dari sebelum-sebelumnya. Parah sih. Pasti sih kayak excited banget mau ngeliat si tipikal Raden Kian Santangnya kembalinya tuh dengan tipikal yang sinematik banget berarti ya. Apalagi ada rajak kita tuh. Alah bisa aja, apalagi ada pendekar kita yang sakti banget ini. Aduh, apalagi ada Suhail dan juga Arnold. Dah kalian berdua, jadi pasti akan lebih keren lagi ya gak sih sahabat kelakuan. Nah, ini kebetulan nih sudah masuk ada empat sahabat kelakuan yang mau kasih pertanyaan untuk Suhail dan juga Arnold. Pertama ada dari Arifiana. Coba, Arifiana. Halo Arifiana. Halo, Kak. Halo, ini ada Suhail dan juga Arnold. Apa sih pertanyaannya? Halo, Arifiana. Halo, Arifiana. Pertanyaannya, apa ada tantangan bagi kalian di syuting kali ini yang gak ada di season-season sebelumnya? Oke. Siapa dulu nih? Tantangannya tuh sebenarnya lebih ke, kalau karakter kan kita emang udah, 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 udah nemu karakter ya pas di season 2 kemarin itu Arnold juga udah keren banget juga. Cuma di sini lebih dikumpurnakan lagi gitu. Terus juga pas Pak Jose masuk, ternyata banyak kita belajar dari Pak Jose yang bilang kalau harusnya tuh kalau kayak gini jadi kayak gini, jadi kayak gini, jadi kayak gini. Dan semoga apa yang kita pelajarin dari Pak Jose bisa bermanfaat dan bisa diterapin di syuting kita di hari-hari nanti. Dan semoga juga kalian bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Tantangannya sih. Kalau dari Arnold nih gimana? Ya kalau buat dari tantangan kita sih, bener apa kata Suhail gitu kan? Ini jauh lebih berbeda daripada season sebelumnya. Dan juga ini, kenapa kita bisa promo sampai di pengandaran? Itu karena memang kita mencoba untuk mencari view yang lebih baik. Supaya nanti Arifiana dan semua fans yang ada di sini, fans klak klik, jadi nanti nonton begitu mewahnya gambar kembali Radin Kian Santang nih gitu. Dan tidak miskin sinematik gitu. Dan juga pastinya diwarnai dengan pemain-pemain baru yang pasti nanti bakalan kaget sih. Tapi nanti kalian juga pasti kaget. Kenapa Yudhakara tuh sebelumnya kan dia baik tuh. Cuma nanti next bakalan disimpan dulu. Oh ada sebuah surprise-nya ya berarti ya. Tuh jadi harus ditunggu. Aduh worth it banget deh berarti nih untuk menunggu si kembalainya Radin Kian Santang ya. Apalagi Raja. Aduh jangan terlalu banyak di spill ya Arnold. Nanti kita semakin penasaran banget nih. Biar mereka penasaran nontonnya. Aku juga udah penasaran banget. Jadi Arifiana gitu ya pertanyaannya sudah dijawab ya sama Suhail dan juga Arnold. Terima kasih. Terima kasih Arifiana. Terima kasih. Masih ada tiga pertanyaan gini. Yang kedua ada dari Natalia. Halo Natalia. Ini nih. Gambarnya belum ada nih. Oke. Halo Natalia. Selamat sore. Suaranya nggak ada Natalia. Halo Natalia. Coba suaranya mungkin agak lebih gede lagi Natalia. Suaranya belum ada nih. Coba dibantu kakak-kakak kliknya. Oke. 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 Oke mungkin dari kamu mic-nya atau pakai hands-free bisa Natalia. Suaranya suaranya nggak ada nih. Atau aku bacain pertanyaannya aja ya Natalia ya. Masih belum ada sayang suaranya. Oke. Ini pertanyaan dari Natalia ya. Aku bacain ya. Tingkat-tingkat terlucu yang pernah kalian lakuin di lokasi pas lagi break. Ayo nih. Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Tingkat-tingkat lucu kayaknya mulai dari Arnold dulu nih. Seharusnya yang udah senyum dari awal tuh udah tau nih mau ngomong apa gitu. Ya pokoknya tingkat laku, lucu, ataupun di lokasi syuting yang bikin seru itu sebenarnya di Maharaja kita tuh. Yang di atas. Nah bisa aja. Gimana tuh gimana? Enggak lah semua lucu lah. Karena gini. Sebenarnya syuting itu kan kita biasanya kan pulang lumayan lah ya. Pagi jam 1, jam 2 gitu. Karena kan memang banyak juga penggarapan juga banyak juga. Jadi biar nggak bosen di lokasi syuting. Itu ada aja Suhel bertingkah laku seperti. Berarti ini tingkat lakunya lebih kepada Suhel ya? Karena dia agak pancak ya? Yang dia lebih jahil sih. Lebih jahil sih anaknya gitu. Dan sama-sama sih sebenarnya. Sama semuanya. Jahil karena emang kayak kurang hiburan ya kita semua ya. Iya. Udah pada. Kalau jahilnya Suhel gimana sih Nol? Ya jahilnya Suhel itu nanti dia tiba-tiba datang nyamperin saya kan. Terus apa namanya abis itu kayak gimana ya? Eh gimana ya kemarin gitu. Terus abis itu dengan Suhel yang hiper aktif gitu kan. Terus juga jadi tingkat lakunya Suhel itu yang bikin kita itu semua itu membawa aura yang positif gitu loh. Jadi kayak ketawa gitu. Terus juga nggak ngantuk lagi. Terus dia tiba-tiba nanti kalau misalkan dia udah mulai ngantuk nih dia kan tukang tidur kan? Oh tukang tidur. Tukang tidur. Tukang tidur. Iya. Terus abis itu nanti dibangunin. Kita bangunin tuh ya dengan ngagetin dia atau misalkan ngerjain dia gitu-gitu. Dikerjain balik ya jadi dia. Tapi lebih ke ya tingkat konyolnya si Suhel sih yang saya suka. Nah kalau tadi Arnold udah ngomongnya tingkat laku jahilnya Suhel. Coba Suhel tingkat jahilnya Arnold gimana nih? Tingkat jahilnya Arnold itu dia sebenarnya macem-macem sih kalau anak tuh macem-macem. Tapi kita sama-sama suka jahil intinya. Tapi yang kadang-kadang tuh nggak setiap orang lucu gitu. Jadi lucunya itu kayak ada aja. Misalkan tiba-tiba lagi siang-siang nih. Wuh kepanasan semua kan datang tuh ke basecamp. Kipas mana kipas, kipas. Nggak ada kipas, kipas. Wuh kipas nggak ada. Kita kan syuting juga waktu itu kan di Sodong kan. Agak-agak jauh juga tuh dari permukiman listrik ya kan. Aduh. Permukiman jaringan juga. Wuh kipas, kipas. Cuma ada satu biji terus mata wayang kipas. Terus di setel sampai tiga sampai terak-terak-terak. Wuh pada ngadem semua ya kan. Arnold gue sama tiba-tiba tidur lagi siang-siang panas ya kan. Jadi semua kayak gitu lah kalau ada bosen. Arnold main game. Terus dia suka emosi kadang-kadang kalau main game kan. Paham. Paham. Sini gue main nggak? Eh ini nih. Wah kalau benang tapi rame gitu. Jadi seru-seru aja gitu semuanya. Rame lah. Oke jadi seru-seru ya maksudnya. Tingkat-tingkat lucu dan jahilnya tuh pasti ada aja di sela-sela break untuk syuting. Jadi itu jawabannya ya untuk Natalia. Jadi keseruannya saat lagi break syuting tersebut gitu. Thank you Natalia. Terima kasih Natalia. Terima kasih Natalia.